Intro Rezim bermain api untuk siapa? Dr. Anton Permana Yang paling berbahaya dari sebuah negara adalah ketika negara itu kehilangan arah dan navigasi serta motivasi geopolitik, geostrategi negaranya dalam menatap masa depan. Karena negara yang besar itu terbentuk setelah tangga sebagai negara pemberi kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya tercapai. Untuk mencapai tahapan itu, butuh strategi bernegara dan sistem kepemimpinan yang mampu menjawab semua tantangan, hambatan, dan ancaman. Berbeda dengan tipe negara dalam fase berkembang dan terjajah, yaitu negara yang setiap arah kebijakan bernegaranya berada di bawah kontrol kekuasaan suatu kelompok kekuatan politik, sehingga kehidupan sosial politik bernegaranya selalu berada dalam kegaduhan yang diciptakan. Kondisi tipe bernegara seperti ini lazim terjadi saat ini, karena negara yang besar dan maju akan selalu memakan negara yang labil lemah ketahanan sosial politiknya, namun mempunyai sumber kekayaan alam yang besar. Dan itu sudah hukum alam. Dengan hanya strategi infiltrasi dan manajemen proksi, negara besar dan maju dengan mudah menciptakan para pemimpin boneka mereka di negara yang diinginkan. Apabila negara itu berbentuk absolute power berupa monarki ataupun otoriter sekalipun, selagi patuh dan ikut, maka mereka akan dipertahankan. Begitu juga dengan negara yang sedang berkembang, maka pintu demokrasi akan menjadi pintu masuk infiltrasi kekuasaannya melalui mekanisme elektoral yang sudah diatur. Itulah bentuk standar ganda kelompok negara maju. Negara-negara monarki absolut seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jordania, dijaga barat karena ikut dan patuh. Namun ketika rezim membangkang, maka akan dijatuhkan atas nama demokrasi, seperti Saddam Hussein di Irak. Muammar Haddafi di Libya dan Tunisia, begitu juga negara demokrasi tapi pemimpinnya sulit diatur. Maka dijatuhkan melalui kudeta, people power, seperti terjadi di Mesir, Pakistan, dan Indonesia. Khusus Indonesia, kejatuhan Suharto atas nama demokrasi dan HAM adalah pengaruh kuat desain kekuatan global yang takut dan marah kepada Indonesia yang saat itu tumbuh besar, tapi susah diatur. Maka lahirlah era reformasi sampai saat ini, mulai dari masa transisi era Gustur, Megawati, SBY, dan Jokowi-Dodo. Mari jujur kita cermati. Apakah semangat reformasi yang menjanjikan sebuah tata kelola kehidupan penegara kita menjadi lebih baik atau tidak? KKN, kebebasan berpendapat, dan pengelolaan sumber kekayaan alam kita hari ini, apa lebih baik atau tidak? Harmonisasi kehidupan sosial, kesejahteraan, permasalahan ekonomi, keadilan hukum, dan kewibawaan pemerintahan kita lebih baik atau tidak? Silakan jawab sendiri dengan jujur. Era Orde Baru dicap otoriter, tidak demokrasi, terlalu sentralistik, namun output yang kita rasakan adalah stabilitas pemerintahan, rakyat hidup tenang, ekonomi kerakyatan tumbuh berjalan, peranata sosial masyarakat terbentuk dengan baik, dan wibawa pemerintahan begitu kuat dan disegani rakyatnya. Begitu juga di era SBY yang kita anggap super liberal dan pro-kapitalisme, namun kehidupan berdemokrasi kita tumbuh, tak ada yang dipenjara hanya gara-gara berbeda pendapat. Image seorang demokrat sejati sangat esensial dijaga oleh seorang SBY. Hutang negara pada IMF lunas di era SBY, pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6%, hutang negara pun masih sehat terkendali. Sangat jauh berbeda dengan rezim hari ini, semua penuh dengan kepura-puraan, pura-pura jadi negara demokrasi dan bebas, padahal ribuan orang dipenjara hanya karena perbedaan pendapat. Negara seolah jadi fasis, siapa yang ikut aman, siapa yang bertentangan, dianggap jadi musuh negara. Begitu juga dalam hal korupsi, KKN, penegakan hukum dan pengelolaan pemerintahan. Banyak pengamat yang menyatakan kerusakan rezim, hari ini jauh lebih parah dibandingkan Orde Baru dan era SBY. Yang paling parah itu adalah dalam penegakan hukum. Boleh dikatakan hampir tidak ada satupun instansi pemerintahan yang bebas korupsi. Korupsi sudah sangat sistematik, melibatkan individual, lintas instansi dan pemimpinnya. Lebih parah lagi juga menimpa para penegak hukumnya. Begitu juga dalam hal keadilan hukum, penguasa semena-mena menggunakan tangan kekuasaan untuk kepentingan politiknya. Tak pernah dalam sejarah bangsa ini, seorang presiden begitu berani menabrak batas-batas aturan, norma, etika, bahkan konstitusi. Seolah tak ada rasa malu dan jiwa kenegarawanan layaknya seorang pemimpin negara. Belum satu dasar warsa memimpin sudah menjadikan anak menantunya kepala daerah, menjadikan adik ipar sebagai ketua MK. Ia begitu agresif campur tangan, cawe-cawe politik menggunakan fasilitas kekuasaan. Berbagai macam aturan yang selama ini menjadi alat pengekangan kekuasaan, agar tidak terjadi abuse of power, dilabrak begitu saja. Subsidi BBM dicabut perlahan sehingga bahan sembako mahal, membangun infrastruktur dengan utang fantastis, padahal mangkrak dan membebani APBN yang seharusnya untuk kepentingan rakyat. Hampir seribu triliun untuk bayar utang dan bunga, sedangkan semakin banyak masyarakat yang miskin, tidak punya rumah, pupuk petani mahal, solar nelayan mahal, biaya sekolah tinggi sehingga banyak yang putus sekolah. Lapangan kerja pun tak tumbuh karena industrialisasi dan UMKM semakin hilang dan mati. Kebijakan impor serampangan telah membunuh segalanya. Rezim hari ini terlalu berani bermain api, terlalu percaya diri karena merasa di atas angin, dapat mengedalikan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingannya. Sungguh tak dipedulikan lagi amanah konstitusi, norma dan etika bernegara. Politik kekuasaan menjadi panglima, penguasa justru beroposisi terhadap rakyatnya. Punya orientasi bernegara sendiri jauh panggang daripada api, negara sudah kehilangan arah dan motivasi. Demokrasi dikebiri demi keberlangsungan kekuasaan kelompok oligarki. Ini berbahaya karena mengganggu kenyamanan kehidupan civil society. Rezim seolah sengaja menciptakan kebuntuan-kebuntuan, di mana kebuntuan itu akan melahirkan ledakan besar perlawanan rakyat. Apakah benar hipotesa ini? Biar waktu menjawabnya. Sebab yang abadi itu berubahan. Jangan melawan hukum alam. Secerah apapun, matahari pasti akan tenggelang. Terima kasih telah menonton!